TNI Angkatan Laut terus melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan vaksinasi terhadap masyarakat, termasuk di kawasan terpencil dan susah diakses oleh fasilitas kesehatan. Pada Senin 30 Agustus lalu, Lantamal 13 Tarakan kembali melangsungkan vaksinasi kepada masyarakat di Tanjung Buka Kabupaten Bulungan. Lantamal 13 sengaja menyasar kawasan Tanjung Buka yang merupakan area transmigrasi, pasalnya daerah tersebut sangat susah disentuh, dikarenakan hanya dapat diakses menggunakan transportasi air. Kegiatan vaksinasi Lantamal 13 dan kantor kesehatan pelabuhan tersebut ditinjau langsung oleh dan Lantamal 13 Tarakan. Camat Tanjung Palas Tengah Mahmudin mengatakan, untuk saat ini warga SP-6 yang mendapatkan jatah vaksinasi tahap pertama ada 8 orang, sedangkan untuk tahap kedua 38 orang. Mahmudin juga mengungkapkan, lambatnya vaksinasi terhadap warga transmigrasi memang sangat disayangkan, dikarenakan akses yang sulit dijangkau karena dikelilingi oleh perairan. Karena daerah Tanjung Buka ini kan tadi berpulau-pulau, jadi untuk transportasi ke kota ini agak jauh, karena mengandalkan transportasinya kan melalui sungai saja. Nah oleh sebab itu, harus memang jemput bola gitu, sepertinya diaksanakan oleh BNAL ini. Sementara itu, Kadiskes Lantamal 13 Tarakan, Letkol Laut, Muktadir mengatakan, dengan akses yang sangat terbatas, Lantamal 13 perlu membantu pemerintah daerah dengan melakukan vaksinasi jemput bola untuk bisa mencapai kawasan tersebut. Dengan adanya jemput bola, terutama di kawasan terpencil ini, Muktadir berharap khususnya di kawasan transmigrasi, bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tui Muhammad melaporkan.